Apakah sekarang Menteri baru kita yaitu Nusran Wahid Nisa atau mau menampilkan tarinya memberantas mafia-mafia tanah di ATR BPN ini? Dari AHY tidak ada sansi, ini sudah termenderman, artinya tidak ada tindakan khususnya untuk riau memberantas mafia tanah yang aktornya itu korporasi. Posisi politik Tata Ruang Riau hari ini belum ada pihak yang bisa mendukung kita, bisa ideal seperti yang kita inginkan. Adil secara ketuanya, kemudian adil juga secara lingkungan dan yang paling tentu partisipasi masyarakat. Ini tantangan buat Pak Son Wahid untuk menyelesaikan ini dan ya kita selaku CSO sangat apresiasi sekali apa yang disampaikan Pak Son Wahid. Halo penyinarai, kembali lagi di Siniar Senarai Bicara. Hari ini kita kembali untuk membahas perihal pelantikan dari Menteri ATR BPN pada 21 Oktober lalu. Teman-teman, sebelumnya di 7 bulan yang lalu kita sudah membahas PR yang sama yaitu pasca pelantikan dari Bapak AHY, Anggis Harimurti Yunoyono sebagai Menteri ATR dan Kepala BPN. Hari ini kita masih membahas yang sama, Pythonnya juga yang sama tapi dengan sosok yang berbeda. Kita ketahui pada 20 Oktober lalu, Indonesia sudah memiliki presiden dan wakil presiden yang baru tapi nggak ada fotonya di sini ya. Bobo Prabowo dan Mas Gibran. Kemudian selama sehari setelahnya itu dilantik Menteri-Menteri dan Wakil Menteri yang akan membantu beliau dalam pelaksanaan tugas selama 5 tahun ke depan ini. Nah salah satunya yaitu Menteri ATR BPN yang sebelumnya dipimpin oleh AHY, kemudian naik menjadi Menko sebagai jatah dari partainya ya. Kemudian digantikan oleh Nusron Wahid sebagai Menteri ATR dan Kepala BPN. Menariknya di podcast sebelumnya itu lu senarai dengan title yang sama Menteri ATR BPN bisa apa, kita menerima sekitar 20.100 viewers gitu. Nah ada 93 komentar di sana yang mungkin bisa disampaikan atau Reva bacakan terlebih dahulu, mungkin nanti bisa ditampilkan ya editor ya, cerim-cerimnya ya. Oke, yang pertama ini, Anda dari Sanisan 8954 bunyinya Pak AHY berantas terus mafia-mafia tanah terutama di Kabupaten Bogor. Wah ini penontonnya dari Bogor. Karena banyak para pendegak hukum yang dikuasai para pengusaha dan penguasa. Pemuasa dan pengusaha, oke. Kemudian sisanya, 92-nya itu lebih kepada ujatan regi tanya gitu ya Pak Merak. Saya ambil satu lagi, dari Suyoto 3825. Dia bilang, yang penting jadi pemimpin itu agresif, tidak pasif. Cepat tanggap, cepatan, setiap mengambil keputusan tidak ragu-ragu, tepat waktu, sehingga target itu kan jujur, amanah, arimuannya agak banyak sih. Jadi terhadap siapin, yang di pingpin insya Allah akan berhasil dimanapun kedudukan di semua jambatan yang diembad. Jadi ini lebih membahas kepada AHY-nya. Kemudian ini ada satu ya, dari Mela1242 bilang, Hei orang-orang yang sukanya nyirin keluarga Mbak PSBY, hentikan. Dia lebih kepada membuat menanyakan kisahnya gitu. Jadi sebenarnya para viewers, meskipun judul kita itu, title-nya itu Menteri Ater BPN bisa apa, sebenarnya yang kita sampaikan itu justru PR atau apa sih yang bisa jadi masukan dalam 5 tahun ke depan untuk program kerja dari si Menteri Ater BPN itu. Karena ini ada tugas baru ya, mungkin yang bisa kita sampaikan nanti kepada Pak Nusron Wahid dan juga Osi Dermawan, politik dari Demokra. Di Rio sendiri itu kita udah banyak banget tuh kasusnya. Salah satunya yang paling, masih kita bahas juga dari yang kemarin, yaitu ada dari Sahrir, yang itu jumlah korupsi dari PTAA-nya. Itu aja sampai dia menerima upas kayak keuntungan sekitar 112 ribu dolar Singapur. Kemudian dari total korupsi ini selama dia menjabat sebagai kekambil di Rio dan di Maluku itu sampai 21M. Yang ini akumulatif dari ASN, dari perusahaan untuk HGU dan juga hak guna bangunannya. Seperti itu. Nah itu jadi PR gitu. Sementara waktu zamannya si AHY itu tidak ada taringnya gitu, atau tidak ada kebaruan dari pemberantasan mafia tanah itu. Nah apakah sekarang Menteri baru kita yaitu Nusron Wahid bisa atau mau menampilkan taringnya memberantas mafia-mafia tanah di ATR BPN ini. Untuk itu tentunya saya tidak sendiri hari ini. Ada dua narasumber petahanak. Ada dua narasumber petahanak kita hari ini ada Bang Made. Halo Bang Made. Saya. Oke. Kemudian ada Bang Okto dari Jikalahari. Bang, bang. Kemudian ada Bang Samso dari ASN, dari Pore. Halo Pak. Yang petahanak yang mana? Oke, yang petahanak. Sebenarnya ini yang petahanak ini ada Bang Samso dan Bang Made. Tapi Bang Okto membawa dari Jikalahari gitu. Jadi sama aja ya narasumbernya seperti itu gitu. Cuman sosoknya yang baru. Oke. Untuk itu mungkin yang pertama saya mau ke Bang Made terlebih dahulu ya. Bang Made sebagai aktivis hukum yang banyak membicarakan, membahas tentang ini gitu. Dari Pemerintah sendiri ada temuan apa nih Bang? Permasalahan-permasalahan, reformatmen, antikorupsi, atau partisipasi publik PR nih untuk si Menteri Atau BPN yang baru. Silahkan Bang. Ya, terima kasih Repa. Ini pemaparan ini seputar update ya. Perkembangan dari AHY ke Menteri Atau yang baru. Sebelum ke Menteri Baru, Pak Nusrun Wahid. Kalau kita lihat AHY kan, apakah dia berhasil menghentikan mafia tanah? Ternyata tidak. Yang dia berhasil itu membangun sandgas apa gitu namanya. Dia mendirikan sandgas dan lengkap dengan bangunannya terkait dengan mafia tanah. sandgas, separtan namanya, separtan, separtan gitu ya. Itu tanda tangan AHY ada. Apakah selama tujuh bulan dia menjambat itu ada mafia tanah yang diberanggung? Dalam catatannya ada. Tapi siapa orangnya korporasi kah, bener-bener mafia tanah kah, itu tidak dipublis sama sekali. Jadi kita meragukan ya. Ya itu. Lalu PR besarnya waktu itu kan, dia memeransi mafia tanah. Salah satu mafia tanah di Riau itu kan yang tadi Reva Singgung tuh. Syahrir. M Syahrir. M Syahrir bagian lah, hanya bagian aja. Tapi pemain besarnya kan ada 17 perusahaan sawit. Iya, bener. Yang mengajukan perpanjangan maupun pembaruan AGIU. Itu kan jelas dia menyuap tuh. Dia menyuap, terang-menderang gitu ya di dalam perkara itu. Orang-orang nama orang BPN Provinsi Riau, Maluku Utara, dan yang pusat terlibat, tidak juga itu diberi sanksi oleh AGIU. Oke. Padahal ini kasus sudah terang-menderang ya. Ada sekitar 5 apa 6 orang kantah BPN Provinsi Riau, itu yang menerima suap dari 17-16 perusahaan sawit yang di Riau. Itu jelas tuh. Dari AGIU, tidak ada tuh ini apa, sanksi. Ini sudah terang-menderang. Artinya Pak, ya maafianannya tidak sampai ke situ. Oke. Nah, di jaman AGIU ya menurut kita 0-0 lah. Tidak ada tindakan khususnya untuk Riau, memperantas mafia tanah yang aktornya itu korporasi. Yang sudah terang-menderang adalah putusan M. Syahril. Termasuk misalnya jejarinnya M. Syahril ini siapa? M. Syahril sebagai kepala kantai itu berani berbuat demikian. Pasti ada backing dari pusat. Yang di pusatnya itu siapa? Itu juga nggak berhasil diberantas oleh AGIU. Makanya 0 besar. Kan kemarin tesis kita, Sebelum AGIU kan Hadi. Hadi kan panglima, mantan panglima. Benar. Itu juga, ya nggak ada gunanya mantan panglima. Nggak juga bisa memberantas mafia tanah. Kan dulu tesis kita bahwa panglima aja nggak bisa. Apalagi sekelas AGIU gitu. Ternyata benar tesis kita. AGIU juga nggak bisa. Hanya berhasil bikin gedung Spartan itu. Saya lupa apa yang aja. Pokoknya dia bikin gedung khusus, Satgas untuk memperantas mafia tanah. Tanya itu tanah lah, mafia tanah ya. Nah lalu, pergantian nih. Oh iya, satu-satunya prestasi menurut saya yang patut dibanggakan dari AGIU, Itu dia berhasil bikin, apa namanya, Kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri ATRBPN ya, Tentang pendaftaran tanah ulayat. Saya lupa nomor berapa, nomor 10 apa nomor berapa, Tahun 2024 ini ya, Tentang pendaftaran tanah ulayat. Jadi memang sejak AGIU itu dia bikin kebijakan itu. Cuma bagaimana perkembangan update-nya sampai detik ini juga kita nggak tahu tuh. Memang ada rilis dari ATRBPN menyebut sudah berapa banyak, Cuma nggak jelas wilayah dan siapa saja yang dapat juga nggak jelas. Yang menurut kita ini menarik gitu ya. Ada kebijakan tentang pendaftaran tanah ulayat. Sebelum ada undang-undang masyarakat ada nantinya. Oke itu prestasinya AGIU. Untuk itu kita apresiasi. Tapi untuk melawan mafia tanah ya, utamanya korporasi, Itu AGIU gagal total menurut kita. Nah lalu masuk ke Nusran Wahid. Baru 15 hari ya, kurang lebih. Kurang lebih 15 hari. Lebih dari 15 hari lah. Lebih dari 15 hari dia menjabat sebagai Menteri ATRBPN. Kita lihat dia jalan-jalan ya ke DPR, DPR RI, Komisi 2, ke Kejaksanaan Bu. Tapi beberapa pernyataan dia yang tertulis maupun yang dia omongin tuh berhasil kita catat misalnya. Ada yang menarik nih dari Nusran Wahid dibanding AGIU dulu. Kalau AGIU ini kan statis ya, agak kaku dia. Kalau Nusran ini bahasanya menusuk tidak multitapsir. Dia mau ngapain dalam 100 hari. Nah misalnya kalau kita lihat nih, tanggal 31, tanggal 30 dan 31 ini ya, dia datang ke DPR RI dan ke Kejaksanaan Agung. Bertemu langsung dengan Kejaksanaan Agung. Misalnya dia ngomong tuh, salah satu pendaftaran yang disampai di zamannya AGIU itu 190 juta bidang tanah yang sudah PTSL. Nah dia ngomong dalam 100 hari ke depan, Kementerian Atri BPN itu akan fokus menuntaskan target yang tahun 2024, 120 juta bidang tanah yang sudah disertifikasi. Nah ini pernyataan dia. Next. Nah ini program 100 harinya, ada sekitar 8, 9 sama yang pertama tadi ya. Kalau kita lihat ini menarik. Ini Nusran Wahid sendiri yang ngomong. Dia bilang akan menata ulang sistem dan rata cara pemberian, perpanjangan dan pembaruan AGIU yang lebih berkeadilan ya. Tapi menjaga kesinambungan ekonomi. Nah ini kan kita tahu nih kan, problem korupsi di kasusnya M. Syahril kan di sini nih. Perpanjangan dan pembaruan AGIU itu, itu karena tertutup dan bertatap muka disitulah memunculkan korupsi yang melibatkan Dipati dan M. Syahril. Nah ini pertanyaannya, yang mau ditata apanya? Yang mau ditata apanya? Ini juga penjelasan dan lainnya nggak jelas. Tapi oke lah. Satu sisi, untuk kasus korupsi pertanahan yang diriau, ini bisa menjawab. Nah cuma bagaimana dia akan menata, dengan model apa penataan itu, itu juga perlu dibuka ke publik. Kalau bisa ya melibatkan ke publik. Karena kasus yang terambang derang diriau itu bisa dijadikan dasar model pembelajaran untuk menata pemberian perpanjangan dan pembaruan AGIU. Lalu yang kedua, dalam 100 hari itu yang menarik nih, menyelesaikan penertiban, pendaptaran dan penertiban sertifikat AGIU untuk 537 badar hukum yang sudah mempunyai izin misalnya perkebunan pelapa sawit. Ini kan ada dua pertanyaannya. Apakah yang sudah ada HGU-nya dan IUP-nya, mau ditata ulang, atau ada pemberian atau pembelajaran HGU, atau kedua, kini 537 perusahaan, semuanya atau sebagian, itu ada IUP, tapi tidak ada HGU. Karena temuan-temuan di Riau, bersama Bang Samson, ada banyak yang kita pendekan, ada yang, ada IUP-nya, HGU-nya nggak ada. Dia lokasinya misal 100 hektar, ada sebagian yang masuk dalam kawasan hutan, ada yang sebagian tidak, ada yang IUP dalam kawasan hutan, ada juga yang tidak, ada yang HGU-nya, sebagian di dalam kawasan hutan, ada juga yang tidak. Nah di Riau ini agak benar-benar detail untuk melakukan penertiban ini, harus juga menjadikan Riau sebagai model untuk memperbaiki tata kelola ini. Lagi-lagi ya. Lengkap, lengkap semua. Termasuk misal ada temuan, bisa jadi ini masuk juga Bang Samson, menanam di luar HGU. Temuan pansik di PRJ Provinsi Riau 2015 itu juga banyak, ada tanaman di luar HGU, tapi masih masuk dalam izin lokasinya perusahaan X misalnya. Itu ada yang dalam kawasan hutan, ada yang dalam kawasan hutan. Jadi memang harus betul-betul memprototi Menteri Indonesia lain ini agar tidak dititeng oleh ASN-ASN di ATRBPN. Apalagi dia pemain baru di sini. Kita tahu kan, siapapun menterinya, kalau ASN-nya itu itu saja. Karena yang mengetahui secara pasti itu ya, ASN yang di situ. Siapapun menterinya, dia lah. Mafianya, penjahatnya, yang memegang data, yang bisa menjual. Nah, dalam bukunya siapa? Mantan, siapa? Mantan Mahkamah Agung yang meninggal itu. Ya, keren. Artijo Al-Fosar itu menulis buku. Dia bilang, bukunya saya lupa didulnya, tentang khasasi manusia. Dia bilang, siapapun yang berganti Menterinya, kalau ASN-nya itu-itu saja, ya korupsinya, korupsi kejahatan itu tidak akan bisa diberantas. Salah satu yang bikin korupsi itu susah diberantas, karena ada ASN yang yang paling tahu, yang bisa mengelabui Menterinya, dan seterusnya. Pertanyaannya, Nusron ini mau ngikut kejahatan yang selamanya sudah mengakar di ATRBPN, gitu ya. Mafia tanahnya sampai di di ATRBPN, ya. Menisitnya Prok Maria Prok Maria itu menyebut mafianya juga di sunuhnya banyaknya di ASN. Atau dia mau lepas dari itu, gitu. Nah, yang ketiga ini, pendaftaran tanah wilayah yang dia mau lanjutkan, karena konflik pertahanan salah satunya juga banyak di wilayah ini. Ya, lalu ada beberapa ini juga lah, rencana detail data ruang. Ya, juga saya menarik perusahaan ini, penyiapan RPP tersebut RTRWN kaitan dengan RPJP nasional. Nah, ini juga mengait dengan Riau nih. RPJP nasional dan Riau nanti akan bikin RPJRN di 2025 setelah Gubernur Baru terpilih, RPJ, RPJ, apa? RPJP daerah 20 tahun dan RPJM, RPJM, N Provinsi Riau 5 tahun, masa Gubernur yang baru, itu juga harus memperhatikan tata ruang Provinsi Riau, karena tata ruang Provinsi Riau ini belum disaakan pasca di kalah hari itu memenangkan judul saya review di Mahkamah Agung. Sampai sekarang belum diketuk palu, lalu yang ini yang program dengan Bang Dihian dengan kementerian ATRB-PR. Nah, update-nya adalah bisa jadi poin kedua, poin pertama, Nusron Wahid memprioritaskan itu jadi nomor 1 dan nomor 2. Ini juga kaitan dengan pernyataan si Asing Juyo Adikusumo, adiknya Prabowo, yang mengatakan ada 300 triliun pajak yang tidak dibayarkan oleh 300 pengusaha atau wajib pajak yang berasal dari sawit dalam kawasan hutan salah satunya atau pajak di sektor kawasan hutan ada 300 triliun. Apakah salah satunya konteksnya di poin kedua atau karena itu dia mau mencoba mempelajar apa mau melakukan penataan ulang tentang sistem pemberian perpanjangan dan pembaruan hak guna usaha. Yang juga sama nih antara AHY maupun si Hadi maupun si Menteri sebelumnya di 100 hari ini itu tidak ada dia menyebut kecuali poin kedua ya tapi tidak tegas dia menyebut misalnya mafia tanah atau korupsi dalam kasus riau yang aktornya itu adalah korporasi. Gak ada disebut. Ini di sini gak ada disebut. Yang aktor mafia tanahnya adalah korporasi yang mafia tanahnya yang kalau kita pilirkan ke kasus riau jelas tuh 16 perusahaan bahkan ada di Maluku Utara perusahaan tambang juga adalah perusahaan baik BUMN maupun swasta kalau BUMN gampang lah kan yang swasta ini misalnya yang konteks riau yang perusahaan sawit yang juga masuk dalam 300 triliun yang disebutkan oleh Hasim Jodhipus Suma. Jadi ini perlu membuka betul ruang publik agar Nusran Wahid tidak ditipu tidak dikelabuhi oleh oknum-oknum ASN yang menurut desainnya Promario itu banyak mafia tanah di di ASN aktor mafia tanahnya ada 4 atau 5 orang yang itu rata-rata punya jabatan strategis di BPN Provinsi ke wilayah Riau mulai dari Kepala Badar sampai ke anak buahnya ke bawah saya kira itu menurut saya ya 100 hari keren Nusran Wahid satu-satunya menteri menurut saya nih dia hanya Prabowo yang bikin 100 hari yang menambil ke publik sepertinya dia mengajak publik untuk terlibat memelototi ini saya kira Nusran harus membuka benar partisipasi publik seluas-luasnya sebesar-besarnya untuk membuka ini next ini yang terakhir kalau komitmen dia saya kira Nusran termasuk update ya terlepas dari tingnya yang membuatkan ini menurut saya dia ketemu kejaksaan agung ada 3 poin yang disampaikan komitmen dia untuk tidak mentolerasi mafia tanah bahwa dia akan melibatkan salah satunya PPATK dan KPK menurut saya ini keren karena menelusuri sampai kemana uang itu mengalir lalu di bawah itu dia menyebutkan untuk menghentikan mafia tanah itu selama ini kan di undang-undang agraria yang bisa di undang-undang pertanahan hanya bisa dikenakan dengan delik pidana umum gitu ya pidana umum itu misalnya memasuki karangan tanah orang tanpa izin tanpa hak itu bisa dipidana dia juga bilang kalau pidana murni para penilaian negara deliknya dia bisa kurus nah kasus Kami Saril ini tampaknya di update juga nih karena menurut kasus Kami Saril ini yang melibatkan korporasi pertama di Indonesia nah yang menurut saya lebih keren dari Nusron dia mau menerapkan pidana pencucian uangnya dalam kasus untuk menghentikan mafia mafia tanahnya nah ini menurutku menarik ada tiga pendekatan pidana yang akan dikenakan pidana umum pidana korupsi dan tidak pidana pencucian uang gitu ya ya catatan kita kalau bisa aktornya korporasi yang dikenjat atau cukung lah ya yang memang punya tanah yang menggunakan korporasi gitu nah kalau kita lihat pernyataan dibawa itu kan keren dibawa mafia tanah ini mempermainkan orang-orang kecil yang mempunyai hak yang diserobot haknya sehingga pernyataannya tegas dan tidak multi tersir ya saya kira sekarang Nusron sudah mengundang kita publik gitu ya nah sekarang ini kita manfaatkan untuk benar-benar membuktikan apakah benar Nusron ini benar-benar mau memperantai mafia tanah atau akan sama aja kayak model AHY atau model si siapa Kandi atau model Menteri sebelum saya kira itu Pak oke baik jadi ada secerta harapan karena kalau dari pembahasan 100 hari disampaikan oleh Nusron itu cukup bagus dan cukup cocok untuk diterapin di Rio oke itu tadi temuan yang disampaikan oleh Bang Mande selanjutnya dari pembahasan Bang Mande tadi kan banyak yang nyebut-nyebutin bahwa Rio ini kalau disusulkan contoh untuk membuat sebuah aturan itu tuh lengkap banget emang ada apa sih di Rio selanjutnya kita ke Bang Okto Bang Okto dari Jikalahari pertanyaannya Bang emang ada apa sih permasalahan apa sih ruang dan pertandahan di Rio silahkan Bang terima kasih Reva dan teman-teman penyelari semakinnya terima kasih juga sudah diundang untuk diskusi di era hangat-hangat yang dikata Presiden baru Lentri baru juga juga baru sebenarnya tadi udah banyak sekali yang diulang soal mantin itu kan soal tanah di satu sisi kan ini banyak positif dan Menteri ATR Kepala BPN yang baru banyak mengulas tentang isu di non-kawasan utar gitu ya kalau kita bicara tentang tata ruak yang memang sekarang itu mandatnya di ATR BPN gitu ya sebenarnya bicara tata ruak itu ada dua nih setidaknya satu yang yang APL gitu ya bicara musawit semua yang kedua sebenarnya di dalam rezim tata ruak itu juga bicara tentang luang secara utuh bahwa ada fawasan tan juga di sana gitu ya dan ini yang sering jadi masalah antara kawasan tan dan kawasan tan tata ruak itu kan mestinya menjadi jalan untuk mengatur dua itu ketika tata ruak tidak adil tidak tegas maka banyak muncul persoalan ini kasus-kasus yang banyak maksud yang tadi di bedah pemandik ini sebenarnya mengingatkan lagi tentang aturan tata ruak itu spesifiknya itu kan kalau di nasional ada RTRWN rencana tetap ruak nasional nanti ada juga wilayah rencana tetap ruak ke wilayah region Sumatera Kalimansan Jawa sama Timur gitu ya jadi ada turunannya kita masuk Sumatera terus yang lebih spesifik lagi itu tentang provinsi provinsi Riau gitu ya nah ini tadi kalau dari diskusi yang mau disampaikan belum menyentuh tentang isu tata ruangnya itu sendiri gitu ya karena ada rezim tentang rendah-rendah tersendiri juga tentang tata ruang itu nah di Riau itu setidaknya jikalah hari itu mengadvokasi tentang peraturan atau rencana tata ruang wilayah khususnya provinsi Riau itu tidak pernah atau tidak terlepas dari kawasan hutan dan kawasan hutan karena sepanjang apapun tuh nanti nusur kerja kalau hulunya masalah hutan dan kawasan hutan yang tidak selesai itu juga akan sunit atau bisa jadi tidak selesai tersandai terus kasusnya itu yang nanti makanya ada peruntukan yang non kawasan hutan tapi berada di atas kawasan hutan itu nanti mungkin Bang Samso akan banyak cerita kesana nah jadi bicara sedikit lah tentang RT RW Provinsi Riau ya yang kalau ekspresinya itu diatur dalam aturan daerah ini kalau kita lihat sebenarnya jikalah ini mengawali sejak ada pengaturan yang namanya penetapan kawasan hutan melalui keputusan menteri TGHK waktu itu tata guna hutan kesepahatan tahun 1986 itulah jikal bakal untuk menyusul rencana tata ruangnya Provinsi Riau gitu ya walaupun tentu banyak masalah di sana di dalam TGHK 1986 karena salah satu yang paling krusial di dalam TGHK ini terkait APL ini ada yang unik ada yang beda jadi waktu itu HPK dari APL tapi kawasan hal atau hutan dan produksi yang dapat dikonversi nah kemudian berjalan mungkin ini gak akan saya sebutin semua ya ini Pak Hidal Siani berjalan rezim tata ruang waktu itu ada undang-undang tata ruang kemudian Provinsi Riau menetapkan perda 10 tahun 1994 dengan versinya sendiri dia mengatur tata ruangnya sendiri ini alokasi untuk kegiatan perkebunan ini untuk kehutanan tapi dia bertentangan dengan kawasan hutan kayaklah apa Tenggah Akatani itu tahun 1994 dan ini udah terbit nah kemudian karena dia tidak sejalan dengan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Gautanan di 2023 itu kemudian dibatalkan lah bahasanya itu bahwa RT RW Kopiun Suriau dia tidak dapat dilakukan karena kawasan hutannya tidak sejalan dengan Pemantah 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 juga ya bang 94 ke Nurni juga ya di Pemantah sudah berbawa beberapa kali kemudian ada upaya tapi hujungnya tidak harmonis harmonisasi tapi dia tidak tersampai kemudian berjalan apa ya agak ya itu tadi PNN selamai kalau tidak selesai hutan sama kawasan hutan susah susah dia bicara tentang tadi HG Lu mau diperpanjang mau penerbitan HG Lu susah makanya harus selesai DRW nya nah kemudian tahun 2007 terbitlah undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang kemudian kalau waktu itu sebenarnya ini sudah pernah kita bedahan ya Bapak Samson juga sama waktu itu ada Prof Eva Dr. Sevin Sukur ahli dari Wired Prof. Hari Yadi itu mengatakan dua alasan kenapa kemudian menyusun RTRW baru ya satu rezim undang-undang penataan ruang itu awalnya 15 tahun maka 2005 itu berakhir gitu ya yang kedua pas 2009 maksudnya 15 tahun dari 2004 2009 itu berakhir yang kedua adanya undang-undang 26 tahun 2007 yang mengamankan dua tahun setelah undang-undang tata ruang itu juga setiap provinsi harus menyusun RTRW yang baru gitu ya nah yang kemudian waktu itu Gubernur Rosli Zainal mengusulkan pelepasan kawasan Rutan sebelum dia menyusun rencana tata ruang oke yang kemudian dia usulin 3,5 juta hektare kemudian direspon dengan tapi ini lama sekali prosesnya gitu ya sampai 2012 baru 2008 diajukan 2012 baru keluar rekomendasi Tim Du kan tadi usulnya 3,5 juta hektare untuk dilepas oleh kawasan hutan Tim Du merekomendasi 2,7 juta oke gitu ya kemudian terbit SK nya di zaman Menteri Zulikin Filih Hasan itu dilepaskan 1,6 juta berarti ada gap 1,1 juta hektare apa yang ingin disampaikan disini ini produksi panjang gitu ya nah kemudian dari rezim SK itu diterbitkan SK 874 tahun 2014 ya oleh Zulikin Filih Hasan ini kemudian yang jadi dasar penyusunan RTRO Provinsi Riau yang baru 2014 tapi celakanya Zulikin Filih Hasan waktu itu memberi celak untuk adanya korupsi swap penyusunan revisi Tataruang di layak voloble rezimnya masih di sektor kehutanan jadi Zulikin Filih Hasan dia bilang waktu itu Bumenulia udah nas mamun kan kalau ada usulan yang penting kemudian belum masuk di SK 878 sampai kan supaya kita bisa pemudus nanti direvisi SK Kawasan Tatar nah itu dimanfaatkan oleh Nesma kemudian para korporat ya korporasi untuk menyilik nitip usulan kawasan sawit dari kawasan retan yang kemudian dirubah lewat RTRW titip lewat panas itu ya yang ketahuan detur itu kan yang sampai kasus Suria dan Manin Dutapal di mana kebunnya yang termasuk yang diitui yang kemarin dibawa ke kejaksaan ya TVV UI-nya itu sebenarnya berawalnya dari sini dari Zulikin Filih Hasan juga walaupun sebenarnya gini saya ingat betul ya selain yang kemudian apa namanya selain yang kemudian itu ditintri lewat Aras Ma'un Suria dan Manin dan Dutapalma sejatinya si Zulikin Filih Hasan dengan menerbitkan SK 878 temuan kita juga lari S-Undo Forest itu ada 50 perusahaan kalau tidak salah yang berhasil kita cek itu dibuktikan oleh Zulikin Filih Hasan dia sudah beroperasi sejak lama kemudian dia dapat pemutihan dari SK yang diterbitkan oleh Zulikin Filih Hasan harusnya KPK ini dalam memperdalam si Zulikin Filih Hasan berdua kali dia divan tapi tidak pernah apa ya tidak pernah ada status ataupun penjelasan lebih lanjut tentang kasus korupsi swab alifungsi lahat padahal kalau indikasinya kita melihat Duta Palma nitip siapa si Anas Mahmur gitu ya ini yang 54 perusahaan ini pasti dia bayar juga gitu itu dugaan kita dan kemudian akhirnya itulah Anas Mahmur OTT bersama Gulat Manoro dan dan belakang 2014 OTT belakang 2019 Surya Dalmandi kemudian Surya Tirta dan juga TT Palma 1 anak perusahaan Duta Palma itu ditetapkan tersangka juga oleh KPK sayangnya belakang lagi di speeding itu panjang makanya agak menjelaskan satu-satu ini panjang nanti bisa ditonton beberapa penjelasan nah ini mungkin cepat aja ya terus setelah OTT dan TNI Gubernur dan seterusnya itu kan jalan gitu ya sampai akhirnya masuklah ke persoalan penyusunan tata ruangnya itu yang kemudian diperjakan atau ditetapkan itu Oktober 2000 deh masalah 2018 oleh Gubernur Wantamri Nasim gitu ya setelah Anas di OTT yang diganti Andi Rahman Andi Rahman selesai ya waktu itu diganti oh dia mundur maju lagi diganti Wantamri Nasim kemudian diperjakan tahun 94 tapi lagi-lagi apakah perda RT RW 10 tahun 2018 itu berpihak dan juga apakah dia kemudian sesuai secara peraturan pengguna undangan yang lebih tinggi enggak enggak salah satu buktinya 2019 jika jika hari itu gugar sama walhiyat kemudian itu ya 12 Agustus kita gugar 3 Oktober 2019 itu dikabulkan apa yang dikabulkan tiga hal setidaknya satu satu tentang online jadi perusahaan-perusahaan sawit yang kemudian termasuk paling dominan perusahaan sawit dalam kawasan hutan yang belum mendapat pelepasan kawasan hutan saat naik ke Book City Lubaya itu dia dimasukkan ke dalam holding zone artinya dia masih status kawasan hutan tapi di dalam tata ruang itu dipending masuk kendala rezondat pending penundaan yang nanti peruntungannya untuk kegiatan non-kawasan hutan salah satunya sawit nah kemudian belakangan itu diganti namanya dari outland nah itu temuan kita dari 405.000 hektare outlet itu 90% itu sawit perusahaan nah itu alhamdulillahnya mahkamah agung melalui ZR itu dimatalkanlah pasal semua yang terkait outland yang kedua terkait dengan perutaran sosial yang karena apa namanya harus dapat persetujuan DPRD provinsi itu batal juga karena tidak ada hirarkinya dan itu dianggap memperlambat yang ketiga yang juga khususus kita buat itu tentang gambut perlindungan gambut kalau kita bicara perlindungan gambut maka meriduknya itu ke PP71 tahun 2014 disitu eksplisit menteri menetapkan minimal 30% kawasan gambut sebagai kawasan lindung apakah itu sudah-sudah jadi melalui SK 130 tahun 2017 Siti menetapkan kawasan gambut lindung itu sekitar 2,2 juta hektar lebih memenuhi atau melebihi dari 30% sekitar 45% kemudian di jadir induk itu SK 130 nah tapi di RT RW ini yang kita gugat ini dia hanya 25.000 0,4% gak sampai setengah persen yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan lindung gambut itu yang kemudian kita gugat KLHS-nya sepaket karena pengaturan gambut yang 25.000 itu dipasal gak ada tapi di KLHS dia ada disebutkan itu juga dibatalkan nah terakhir dia disusun ulang jadi dia tidak pemprov ya tidak memilih untuk kemudian mengganti saja pasal-pasal yang digugat tapi dia memilih disusun ulang karena ada Ohu Cipta Kerja yang mengamanatkan tentang apa namanya dia harus digabung dengan RZW B3K zona wilayah pesisir dan laut gitu ya itu jadi 2 Mei 2024 itu DPRD bilang lewat baliknya balik kalau bahasa nasional ya kalau disininya Bapem Perdan gitu ya itu yang baru sudah masuk disulang gubernur ke mana ke DPRD ini juga masalah nih Revan karena dia ulangin lagi tidak partisipatif ini juga yang atas tadi yang panjang tadi tidak partisipatif gitu ya temporinya belum mengundang kita secara lelkam gitu dia udah apa namanya sudah bawa ke DPR lagi artinya ini akan ada masalah jadi ini historikalnya sampai sekarang ada suap disana gitu ya kemudian ada masalah sawit dalam kawasan hutan yang diputihkan melalui SK Menteri dan seterusnya lanjut aja nah yang kedua selain proses gitu ya ini juga masalah apa namanya ketimpangan juga ketidakhadian disulang mau ke sini emang enggak dia dia memastikan ini enggak nanti gitu ya kalau dia bicara tentang keadilan tadi gitu ya dia bicara ke sini apa enggak karena di RT RW Perja 10 2018 yang kita gugat ini peruntukannya begini dia ada pola ruang pola budidaya kawasan budidaya dan kawasan lindung dari 9 juta hektare ya katakanlah di dalam berda ini itu 8 juta atau 790 ribu hektare sekian budidaya 1 juta 41 ribunya kawasan lindung jadi 85 persen lebih itu budidaya padahal ada kabut tadi 5 juta hektare itu perlu pengelolaan tapi banyak budidaya nah celahanya lagi dari kita pemanfaatan ruangnya dalam perdaiki budidaya 8,5 juta atau 8 juta tadi 7,9 juta itu 6,2 nya itu untuk korporasi peruntukannya kemudian yang rakyat 1,7 ini pun alokasi PS misalnya 1,2 juta realisasi masih rendah juga sedikit sedikit belum lagi yang APL dan seterusnya kawasan lindung kita anggap itu perlindungan habitat satwa ekologis seterusnya walaupun kawasan lindung ini kalau kita baca 1 juta ini sebenarnya 75 persennya adalah kawasan 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 KSA jadi pola lindung itu KSA Tresoninu mungkin 30 inilah yang kemudian masuk di 1 juta gitu ya ini juga kondisinya dirambah gitu ya apakah nasional wahid akan kesana lajut aja ini juga terkait tadi ya mudidaya itu siapa inilah dia 519 perusahaan ada sawi ada hutan yang memuasai 5,4 juta hektar lebih gitu ya itu artinya alokasi enggak hanya sebatas alokasi tapi melodahan di lu gitu ya benar-benar lagi yang ilegal ilegal nantinya 6,6 juta tadi yang peruntukannya untuk kawasan pendidaya itu existingnya memang sudah ada perusahaan dan artinya tingpangan ini tinggi sekali gitu ya apakah Nusron Wai juga akan melihat kesitu benar-benar lagi nih sebenarnya datanya lama tapi masih relevan bahkan nambah itu tentang sawit ilegal yang tadi Nusron 570 sekian mau mau ditertidikan kalau tembangan saya ini itu kayaknya yang enggak punya izin kemudian dia akan diberi izin apalagi nyambung tadi Pak Mande ningung juga hasim adinya 300 targetnya dari mana ini lah yang mau arahnya gitu ya emang bisa di sana artinya ini jangan sampai enggak dapat lagi masyarakat dan lingkungan lanjut aja terus ini mungkin ini satu lagi update terkait dua lagi sebenarnya satu tentang kita kan advokasi undang-undang cipta kerja bagaimanapun kalau kita mau lihat Nusron bagus atau enggak kita kita juga melihat kondisi pemungkin dia punya persyarat-persyaratnya bagaimana aturan-persyaratnya yang mengatur misalnya UCK ini kalau lihat UCK-nya satu ini pengusaha langsung di bermudah pusat ambil alih kewenangan daerah membatasi partisipasi masyarakat ketiga masyarakat mudah dihukum maksudnya sulit dihukum karena tadi kalau bicara yang sebelumnya peruntukannya untuk korporasi ya kalau COVID-19 berarti ruangnya banyak di situ nah ini sebenarnya salah satu intinya persoalan korup di daerah itu satu hal tapi persoalan yang paling penting juga adalah sentralistiknya lagi sentralistiknya itu gini jadi RTRW RIO ini atau dimanapun kalau dia gak selesai selesai dia akan diambil anjir pusat gitu ya yang kita nemu ini salah satunya yang INHIL baru ini tahun 2024 tapi yang masih HAD ini akhir wawasan jabatan HAD dia melaburkan permen ATN nomor 9 tahun 2024 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten jadwal gini gitu ya jadi kelambat ini wang INHIL dia bikin diambil lalih sama pusat yang rior kita gak tahu nih atau mungkin masih existing berda 10 tahun 2018 masih dipakai gitu ya dan ini pasti ngajungnya ke sana berda 10 ini juga artinya UUCK memberikan ruang tentang pusat bisa ngambil alih rencana pengaturan rencana tata ruang di daerah provinsi dan kebupaten makanya ya dia kalau udah permane ATN begini mana mungkin ada partisipasi masyarakat disini ini karena top ini gitu ya itu yang kemudian jadi masalah atau sesuatu yang membatasi disuruh sampai disini apa enggak lanjut aja ini sebenarnya beberapa poin-poin terkait advokasi kita di CK sebenarnya UUCK itu kalau undang-undang lain undang-undang kehutanan undang-undang perkabunan undang-undang petal itu di revisi poin-pain tapi kalau undang-undang cipta kerjanya sendiri dia bicara tentang tata ruang itu mulai dari sebelum masuk ke pasal pasal tentang undang-undang itu dia bicara juga tentang tata ruang itu sendiri walaupun undang-undang 26 2007 juga dia revisi tapi memang UUCK ini tata ruang ini dia diatur lanjut aja ini poin-poin nya ini penjelasan yang tadi lanjut aja ini juga sebenarnya Mbak Mande sudah bahas yang menambahin yang baru tentang jagup ini jadi pertama ini kan posisi politik tata ruang di Yau mengasih tau caranya di Tafir saat Prabowo dilatih jadi apakah dia menyebut eksplisif tentang tata ruang tentu enggak ada RpJMN RpJMN kita minum tau tapi ada beberapa hal yang di highlight tentang suasemba depan suasemba energi yang kita lihat divisi sendiri over tapi kita boleh juga membayar di merroke pasti dia enggak ada bicara tentang partisipasi masyarakat berusaha ruang apalagi dantai ruang yang merroke bicara tentang gambut bicara tentang partisipasi itu satu kemudian posisi politik kedua tentang Yusra Wahid tadi dia punya 100 hari program 100 hari gitu ya tapi kembali lagi yang kita lihat itu bicara lont Gawasadutan atau kegiatan Lont Gawasadutan gitu ya tapi dia bicara tentang aturan payungnya RTRW di provinsi setel provinsi harus jelas harus ini dia enggak ganyeng juga dan justru banyak mewanti-wanti kita kalau ini kita konekskan tadi dengan pernyataannya adinya Prabowo 300 triliun dari talal pintunya yang suruh ambil ini nusun kan enggak makin Prabowo-nya sendiri hasilnya sendiri yang minta uang ke perusahaan-perusahaan itu makanya dari Sony tergas begini targetnya tidak ambil huang terus yang terakhir di daerah ya kalau sekarang kan PJ sampai Rinaldi itu sih berhenti Rahman Adi Rahman Adi tentu kita enggak berharap apapun lah sama PJ itu mau berakhir dan dia painting tapi posisinya bagaimanapun dari DPRD sudah pembahasan nah segala hari itu bedah visi-misi tiga pasangan calon gitu ya kalau secara eksplisit dia tidak tidak ada menyinggung juga tentang tentang ruang gitu ya yang paling banyak muncul itu justru bagaimana tentang ekonomi gitu ya ring jauh ecoh dan non-dicoh bicara tentang hilirisasi tentang pemanfaatan industri seterusnya jadi tiga-tiga ini bisa di-highlight itu satu dia tidak bicara tentang terwar kemudian kedua kan Jikal Arief punya 6 parameter tapi yang kedua tentang keberpihakan ketimbangan ruang itu juga tidak ada nih perhutanan sosial tidak ada hutan ada juga tidak ada gitu terus terakhir juga tentang bicara pengakuan yang beradaan masyarakat hukum adat tiga-tiga ini juga sangat tidak menyinggung artinya posisi politik tata ruang Riau hari ini belum ada pihak yang bisa mendukung kita memungkinkan kita mengharapkan RTRW Provinsi Riau yang kedepannya disusun ini kemudian bisa ideal seperti yang diperkinkan adil adil secara ruangnya kemudian adil juga secara lingkungan dan yang paling tentu partisipasi masyarakat jadi masalahnya masih banyak pertanyaannya apa ya itu tadi kalau kemudian dimintakan surat wahidnya apakah dia mau menyentuh tentang penyelesaian tata ruang di seluruh Indonesia yang kemudian adil gitu ya secara penguasaannya andil secara ekonomis harus tahu harus tahu ini kalau kita jadi kita dibawa di Raja Jumpa Nusun kita harus oh iya kayaknya gitu baik itu dia paparan dari Bang Okto dari temuan Jikalahari tadi Bang Okto beberapa kali menyinggung tadi ada beberapa pernyataan ya bahwa ada sekitar 9 total kawasan hutang kemudian dari ada budidayanya nanti datanya bisa dilihat editor tolong ditampilin ya nah selanjutnya tadi juga disebut beberapa kali terihal sawit nah untuk itu kita kemudian ke Bang Nur Samsu dari Ice on the Forest Bang Samsu mungkin boleh paparkan pantauannya dari Ice on the Forest terihal permasalahan tata kelola sawit di Riau silahkan terima kasih Reva ini sebetulnya saya tinggal menambahkan data dan informasi dari senior senior jadi kalau Made dan Pogto sudah menyampaikan sepertinya saya tinggal menambahkan atau melengkapi data dan informasi tapi sebelum itu ada catatan apa yang disampaikan di awal oleh Made ini komitmennya Nusron Nusron ini sangat baik tapi apakah secara politis ini didukung oleh kementerian lainnya karena ini kaitannya kalau kita bicara dengan tata ruang yang disampaikan Oktos itu dengan kementerian lain terutama kementerian keutanan dan kementerian di bawah hidup begitu juga terkait dengan HGIRU ingin menyelesaikan mafia-mafia tanah Zerun mafia tanah terus kemudian ingin menyelesaikan melibatkan KPK PPATK terus kelipatan masyarakat dan sebagainya ini juga kaitannya dengan kementerian lain jadi saya pikir ini tantangan buat Pak Zerun Wahid untuk menyelesaikan ini dan ya kita selaku CSO sangat apresiasi sekali apa yang disampaikan Pak Zerun Wahid tetapi setidaknya ya niat baik ini juga didukung oleh kementerian di sekitar dari Kabinet Pembawa Sekarang saya ingin menambahkan data dan informasi yang sudah disampaikan oleh MADE dan OCTO terutama dari OCTO tadi kira-kira niat baik Pak ini tercapai atau tidak ya sebaiknya hingga bisa dilihat dari data dan informasi tentang sawit dalam kawasan Miriau karena salah satu dari komitmennya itu kan ingin menyelesaikan ADU kepemilikan tanah tidak lagi dipasai oleh cukong-cukong kalau kita lihat kasus untuk di Riau Riau itu berdasarkan data beberapa informasi yang kita peroleh sawit di Riau itu kan lebih kurang 3,4 juta hektare memang datanya 2019 tetapi kalau kita ambil data sekarang tidak terlalu besar penambahannya kalau kita ambil dari 3,4 juta hektare itu lebih kurang 1,8 juta itu berada dalam kawasan utang artinya kalau kita melihat dari komitmennya Pak Nusul Muaid Pak Nusul Muaid aku bekerjasama dengan kementerian lainnya untuk menyelesaikan persoalan ketelanjuran sawit dalam kawasan dan apakah penyelesaian sawit dalam kawasan itu bisa sekaligus untuk melakukan komitmennya tadi artinya disitu bisa dilakukan penamanya verifikasi ataupun pendaptaran AGU yang bisa dilakukan itu kalau kita menggunakan data resmi dari pemerintah data 3,6 atau 1,8 juta hektare tadi karena kalau kita lihat dari 3,4 terus kemudian 1,8 juta hektare itu itu kalau sawit di Riau itu 3,4 tadi ya dari sawit yang di ini 1,8 artinya ada 1,5 juta hektare itu harus punya AGU ini kan besar nih tugasnya menusrat kalau untuk di Riau harus menyelesaikan sawit yang berada di dalam APL itu apakah semuanya sudah punya AGU atau belum padahal kalau kita mengacu datang BPN yang kita peroleh dari 1,5 sawit yang ada di APL itu yang ber HGU itu baru sekitar 777 17.000 hektare artinya ada setengah dari Ariel itu tidak memiliki AGU 900 artinya ini jadi tugas kedepannya Pak Nosrenwaid untuk memenai HGU yang di Riau apakah ini menunjukkan kemampuan ataupun tantangan buat Pak Nosrenwaid untuk menyelesaikan untuk penyelesaian HGU untuk di Riau itu kalau kita mengacu ke data BPN saat sekarang padahal kalau di analisis ternyata Riau itu dari tadi Madin menyebutkan 9 juta buah seberian 5,4 juta itu seperti yang sudah memiliki tutupan sawit 50% ternyata Riau itu sudah sawit pertanyaannya dari 50% atau 5,4 juta hektar itu berapa yang berhagi berapa yang dalam kawasan artinya ini menjadi PM berat Pak Nosrenwaid untuk melakukan verifikasi atau menyelesaikan sawit dalam kawasan ini sekali lagi saya berpikir Pak Nosrenwaid banyak bekerjasama dengan pihak terkait terutama yang kementerian yang terkait dan menyebabkan kita-kita-kita di CSU atau masyarakat itu dan persoalannya lain adalah 39% dari 5,4 juta hektar itu itu sekitar 2 juta itu area yang tidak memiliki HGU oke jadi indikasinya seperti itu jadi ini PM berat memang bagi Pak Usren untuk menyelesaikan sawit yang berada di luar sawasat Hutan Dirial sekitar 2,1 juta yang belum memiliki indikasinya belum memiliki HGU maupun izin lainnya STDB dan sebagainya tapi ada yang punya masyarakat ya ini ada yang punya masyarakat jadi setidaknya ini ada yang memiliki cukup dan perusahaan dan sebagainya jadi tantangan kalau ini mampu diselesaikan maka apa yang disampaikan Pak Hasim 300 triliun ini bisa terwujud ini bisa membalikan pajak karena kalau kita lihat di Rio saja ini sangat besar sekali atau sangat luas sekali perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kawasan ini yang dilakukan oleh Aizen de Forest di 2019 itu kita melakukan serangkaian investigasi dan hasil investigasi kita menemukan sekitar 215 ribu hektare itu sawit dalam kita melakukan investigasi di 215 hektare yang di dalam kawasannya itu sekitar 100 ribu hektare walaupun tadi kita sampaikan bahwa sawit dalam kawasan utenir itu 1,8 tapi dengan kemampuan yang kita miliki kita hanya memiliki 100 dan itu sangat membuktikan memang bahwa memang betul sawit-sawit itu ketika kita tumpang tinggi dengan SK terakhir kawasan uten 903 itu memang berada di dalam kawasan uten dan ini terlihat kalau kita lihat dari data yang ada bahwa yang ada sawit yang dalam kawasan itu yang memiliki HGU ini yang barangkali yang juga menjadi PR-nya Pak Nusrong dari aturan yang sebetulnya HGU itu diberikan pada Ariel bukan kawasan serta sekarang sekarang itu ada di dalam kawasan uten barangkali tidak ada PR-nya Pak Nusrong bagaimana untuk melakukan klarifikasi ataupun peninjauan umur yang sudah dikeluarkan di dalam kawasan uten apakah ada indikasi keterlibatan dari pihak-pihak ATR sendiri baik itu di level kabupaten maupun di provinsi terus kemudian di 2022 kita juga melakukan serangkaian investigasi dan sekali lagi kita memang banyak menemukan areal yang sembun-sembun sawit di dalam kawasan uten di dalam reportnya kita menyampaikan bahwa ini dimiliki oleh perusahaan ini dimiliki oleh masyarakat tetapi semua investigasi yang kita lakukan di 2019 di 2022 ini ini betul dilakukan oleh korporat ataupun cukong jadi ini saya pikir ini bisa menjadi petunjuk awal bagi gementria ATR untuk melakukan komitmen mereka dari data dan informasi yang sudah kita sampaikan ini coba next ini salah satu contoh ini yang perlu nanti disampaikan ataupun yang menjadi PR-nya Pak Nusrat adalah salah satu perusahaan dia sudah punya HGU dan mereka bekerja di luar HGU yang mereka itu yang warna kalau disini yang warna pink itu di hutan produksi konversi yang warna kuning itu adalah di hutan produksi tetap artinya kalau ingin tadi Pak Hasim untuk mengembalikan pajak dengan sekitar ratus trili itu saya pikir dengan kerjasama koordinasinya ATR dengan kementerian yang terkait seperti kementerian kehutanan ini akan mempercepat proses penyelesaiannya jadi apakah ingin menyelesaikan ini saya kita yakin ini dimiliki oleh salah satu perusahaan besar di Rio ini betul-betul kita sebut ngapia tanah iya ini betul-betul ngapia tanah terus kemudian next ini hal yang sama siapa yang sekarang berani untuk melakukan penegakan hukum dari tors ganda misalnya tors ganda itu bekerja atau membuka kebun di dalam hutan produksi terbatas semuanya warna hijau dia punya HGU anehnya lagi dia punya HGU dan dia juga bekerja di luar HGU yang saya pikir HTR sangat berpotensi untuk menyelesaikan ini sekali lagi kita tunggu mengembrakan dari ATR dan kementerian lainnya untuk menyelesaikan kasus ini terus yang terakhir ini salah satu yang juga yang sampaikan menambahkan informasi yang sampaikan OPPO tadi ketelibatan dan Darmek atau Dusta Palma grup itu ini sama sekali sebetulnya tidak punya HGU tapi mereka sudah bekerja di lapangan ini tantangan lagi ini bagi Pak Museran Wahid untuk menyelesaikan ini kalau komitmen yang tadi zero penguasaan tanah oleh cukup ini mari kita buktikan ini ke depannya seperti apa ini sebetulnya saya ingin ini bukan ingin kita melihat proses undang-undang CK bagaimana proses penyelesaian tapi setidaknya memberikan informasi di sini bahwa penyelesaian ini ini ada ruang abu-abunya ada ruang sisi gelapnya kalau sekiranya data dan informasi penyelesaian sawit dan kawasan hutan itu tidak terinformasi baik kekidat karena dari undang-undang CK itu mengisarkan ada tiga penyelesaian satu terhadap perusahaan yang sudah memiliki izin apakah ILOG apakah IUP apakah itu penyelesaiannya seperti ini jadi kalau nanti arealnya itu sudah dilepas tentu kemudian akan tidak lanjut oleh penerbitan HDIU setidaknya ini sebetulnya kalau ini sudah diterbitkan ataupun ada ATR nanti menerbitkan HDIU ini seperti apa terinformasi baik ke kita kalau tidak dia akan menjadi sisi gelap yang sulit untuk kita ketahui sehingga potensi terjadinya korupsi kreatifikasi akan terjadi disini terus yang kedua ini bagi perusahaan yang selanjutnya ini bagi perusahaan yang tidak yang tidak memiliki izin jadi ini penyelesaiannya 110B ini sasarannya adalah cukup yang tidak tapi kalau sekali lagi kalau ini tidak terinformasikan baik ke kita ini penyelesaiannya bisa menggunakan skema lain mereka tidak akan bayar denda administratif karena penyelesaian setelah ini coba next ini juga tidak memiliki izin tetapi ini jika masyarakatnya sudah 5 tahun berturut-turut hadir disitu hanya memiliki 5 hektar batasan dari arealnya jika yang tadi yang syufong tadi mereka pecah seperti yang 5 hektar 5 hektar terus dibagikannya ke TP kepada Mande saya ikut di luar itu mereka tidak tanpa data administratif sepanjang itu tidak terinformasi baik data dan informasi itu maka potensi terjadinya indikasi korupsi dan sebagainya itu akan berdua itu terus terakhir adalah ini ini contoh saja data dan informasi yang saya sebutkan tadi untuk penyelesaian sawit dalam kawasan itu jadi kalau sekarang itu KLHK sudah sebelumnya sudah menerbitkan lebih dari 20 SK itu perusahaan-perusahaan apa saja ataupun masyarakat mana saja yang mengusulkan untuk penyelesaian sawit dalam kawasan ya sekali lagi kalau data dan informasi ini tidak ter apa namanya tersosialisasi atau tinggal tersampaikan dengan baik di kita ya ini akan diam-diam akan terselesaikan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan ataupun kerjasama antara masyarakat ataupun cukup dengan pihak terbentuk terakhir saya pikir ini rekomendasi tapi rekomendasi ini selalu kita sampaikan tadi sudah sampaikan juga ini bagaimana terkait dengan transparansi terus bagaimana terkait penyelesaian sawit ini disosialisasikan agar tidak memberikan pemahaman yang salah bagi masyarakat di sekitar kenapa saya sampaikan di sini bisa jadi masyarakat yang dulu tidak pernah ikut merambat wah sekarang kenapa orang yang merambat bisa sekitar jadi yang seperti itu yang perlu kita sampaikan terus kolaborasi jadi melibatkan pemerintah daerah melibatkan kita-kita di sini karena saya pikir untuk diri untuk jika lahari atau wali Hezenda Forest memiliki data dan informasi di lapangan terus yang terakhir adalah terkait dengan penawasan jadi pemerintah dia semua sepikir semua kementerian terkait harus mengawasi proses ini karena saya melihat jadi ada sisi gelap atau celah gelapnya yang mungkin akan terjadi di perpontes yang akan terjadinya indikasi korupsi ya terakhir ya ini yang sebetulnya kasus yang akhir-akhir prioritas kementerian Pak Jopowi ada indikasi penggelendahan kayak laka apakah indikasinya karena di media-media hanya terkait bahwa penggelendahan itu erat kaitannya dengan penyelesaian sawit dalam tawasan barangkali erat hubungannya seperti yang saya katakan di awal tadi ya bisa jadi penyelesaian itu terjadi hanya antara cukong dengan pemerintah dan dia mengisi di sisi-sisi gelapnya tadi bisa jadi seperti itu tetapi kita tidak berspekulasi tetapi kita hanya melihat dari sisi informasi yang kita peroleh salah satu yang terjadi itu adalah dampak dari penyelesaian sawit dalam kawasan hutan barangkali itu repa pengantar untuk diskusi kita oke baik ketiganya menyampaikan pengantar tapi memang ternyata di Rio khususnya ya dan memang PR untuk kementerian ATM-BPN dan Kepala BPN ini cukup banyak dan cukup kompleks dan kebetulan ini waktunya sudah sangat overtime teman-teman mungkin next kita bisa bikin emisioner bahasan ini dari editor udah 100,5 jam oke biar pembacanya disampaikan semua iya tolong jangan biar pendendarnya dan penonton senarai bisa bisa lebih jelas lagi mungkin nanti kita bakalan bikin episode baru untuk hal ini lagi tapi intinya disini gambar ya bahwa dari tiga narusumber dengan tiga pemaparan yang berbeda-beda dari pembadi membahas tentang transharinya kemudian membahas tentang tata ruangnya dan Bang Samso membahas tentang sawitnya gitu ada banyak PR dan kompleks banget PR-nya datanya udah ada aturannya udah ada kalau misalnya mau kolaborasi dan sebenarnya itu akan sangat tercapai karena sebenarnya data-datanya itu udah ada dari Singfan Salah Shinjiwe NGO-nya gitu cuman mau gak mereka untuk berkolaborasi makanya tadi ditantang ya sama tiga narusumber ayo Bapak kita jumpa mungkin di terakhir di penghujung Bang mungkin mulai disampaikan kekosin statement prihal ini baik dari harapan atau tantangan atau apa yang penting bisa dikitipkan kepada Menteri ATRWP mungkin dari Bang oh tunggu di ruang di ruang di ruang jadi saling ini ya dari materi Pak Mahdi dan Pak Samsun intinya memang sepertinya statement dan 100 hari Menteri Suran Wahid ini lebih banyak tentang sawit dominannya mafia tanah itu mafia tanah sebenarnya tapi yang paling banyak itu sawit kenapa karena bicara HG yang perlu diperhatikan betul sebenarnya bicara tentang mau menertibkan mafia tanah yang kemudian muncul tanda petik HG itu ada beberapa yang Nusral Wahid harus lihat apa yang doang pertama dia tadi update sebenarnya minggung tentang bahwa setiap perusahaan spesifik saja ya perusahaan yang kemudian dia sudah mengelola sawit dalam kawasan hutan yang tidak tertib tadi itu dia punya implikasi di pidana sebenarnya terkait kerusi dan perusahaan contohnya itu Surya Darmadi disitu juga bisa konteks penyelamatan keuangan negara bisa juga diselamatkan jadi artinya Nusral tadi nyinggungi juga tentang pidana artinya jangan semata-mata hanya menertipkan tapi melupakan persoalan pidana kemudian yang kedua masalah lingkungannya Nusral harus bicara melihat ke situ juga benar dengan tempat sahabsu harus kuriasi dengan KLH dengan kehutanan kalau dia meresapan air misalnya tertibkan sawit ilegal ini bukan menjadikan di AGU otomatis tapi lingkungannya yang ketiga masyarakatnya kalau ini sawit ilegal yang tadi Bang Samsu sampaikan sekian luasnya sekian luasnya oke kalian bayar pajak di dendam untuk uang kembali ke negara terus otomatis dijadikan AGU padahal wilayah kalau di Riau itu nata-nata konflik dengan masyarakat adat misalnya Duta Palma dengan Talal Mama terus Ivo Mas dengan Sakaib di Sia dan Rohir itu kalau kacang mantap kunda yang dibakai Nusron ini konfliknya makin membesar dan hanya uang orientasinya tapi persoalan penjelasan konflik masalah kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat adat itu juga akan hilang itu tiga yang terakhir Nusron juga harus bicara tentang tata ruang itu secara utup termasuk Riau yang sampai pernah digugat dan kita menangkan Nusron harusnya memberikan perhatian itu juga bahwa Riau dan provinsi-provinsi lain proses penusul dan cara tata ruang wilayahnya itu harus memendobani tentang partisipasi masyarakat transparasinya saya kira empat hal itu yang perlu diperhatikan oleh Nusron selanjutnya dari Wong Samso ini oke kalau saya kembali apa yang terakhir saya sampaikan bahwa komitmen dari Pak Nusron ini tidak perlu kita apresiasi tetapi sekali lagi tentu Pak Nusron Wahid harus menyujung tinggi empat hal yang saya sampaikan tadi pertama transparansi karena terkait dengan penyelesaian ini kalau harapannya untuk menyelesaikan cukup kalau data dan informasinya sudah transparan kita sampaikan tentu masyarakat akan bisa menerima terus yang kedua adalah jangan kita menimbulkan konflik horizontal makanya ini perlu disampaikan perlu disosialisasikan terus yang ketiga tentunya kolaborasi dengan semua stakeholder atau penanggup pepentingan lainnya terutama dengan kementerian terkait karena apa jangan juga menjadi kalau saya selalu mengatakan K3 K3 itu bisa jadi Pak Nusron Wahid kagum bahwa ini ada potensi kita ingin menyelamatkan 300 triliun apa yang disampaikan Pak Asif K2 ternyata begitu ingin masuk di ranah itu ternyata pemainnya bukan kelas di kaleng-kaleng di kaleng-kaleng di kaleng-kaleng di kaleng-kaleng kek3nya kabur jadi makanya untuk sepanjang yang terjadi kek3 kolaborasi itu penting terus yang terakhir itu adalah pengawasan ya kita tentu Tanisha yang kita apresiasi itu akan menyebabkan KPK dan PPAT berantara itu Repa oke terima kasih terakhir dari Pemade karena Nusron White politisi dari Golkar masuk politisi ini politisi dua apa yang disampaikan depan publik sesungguhnya bukan itu yang dia kejar atau memang itulah yang dia kejar politisinya kan dia ngomong di depan publik yang dia kerjakan bukan A sesungguhnya politisi apa yang diomongin di depan kita ya semuanya bukan itu bisa jadi Nusron ini kan karena dia gak tahu situasinya begitu datang semua menurut Prabowo ini dibilang pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik ini pengusaha-pengusaha nakal dan jahat ini datang ke dia ngasih tawarannya wak bisa berubah kan nah ini anget nah ini kan politisi salah satu politisi yang baik itu salah satu politisi yang benar dan jujur itu ya ketika dia menjabat bukti yang paling real dan konkret yang bisa kita lihat dia dia benar-benar yang ucapan dan tindakan itu benar satu cuma ya dia membuka ruang publik ruang partisipasi publik untuk melibatkan publik lah untuk melibatkan kita melibatkan kita membuka data gitu ya membuka data yang seratus hari yang saya sampaikan itu tanpa membuka ruang partisipasi publik tanpa membuka data tanpa berkolaborasi bekerja dengan masyarakat sipil ya ya ini seratus hari ini seperti yang saya bilang pertama tadi politisi yang di depan kita ngomong asum ini dilakukan Z nah kita masih agak ragu nih dengan dengan ini nanti kita lihat lah di seratus hari mungkin di seratus hari kita bisa dunia lagi melihat mengevaluasi melihat benar gak si Nusron ini apa apalagi siapa ya apalagi dia seorang politisi oke baik terima kasih kepada tiga narasumber dari data yang dipaparkan tentang yang sampaikan juga VRPR yang sudah disematkan kepada menteri waktunya menteri dari ATR dan kepala BPN ada banyak VR tentunya dan seperti yang disampaikan tadi mari sama-sama kita kawal teman-teman karena ini sudah cukup terbuka ya dia sudah menyampaikan seratus program seratus hari kerjanya kita bisa kawal sama-sama juga ini tentunya akan di update setelah berkelanjutan di masing-masing Instagram kita seperti itu dan terima kasih juga untuk semua para subscriber jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kita kemudian juga follow Instagram kita senarai dan jangan lupa untuk kamu yang lebih membaca kita sudah buka di copy shop hari ini kita podcast kita ini di telekopi siwen jalan abadi kalau kamu orang makan dulu patahannya di SMP Negeri 20 di seberangnya seperti itu jadi jangan lupa hampir ada banyak koleksi-koleksi buku bagus yang bisa kamu membaca untuk menambah pengetahuan kamu maupun fiksi oke sekalian ini terima kasih kepada orang semua jauh banti terima kasih kembali kalau bisa kita undang Menteri terima kasih kepada para penonton senarai thank you